Baru tahu peraturan ini di Malaysia guys Sepertinya peraturan ini tidak ada di Indonesia Itu wajib ternyata harus Dan itu ada undang-undangnya ternyata Saya pikir itu hukumnya mubah Nah ini yang menjadi fatal sebetulnya Ketika saya membaca dendanya itu lumayan wow gitu ya Lumayan terkejut gitu Apakah itu jebakan atau bagaimana ya guys ya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbal Alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang dirikas oleh teman-teman sekalian di Instagram guys ya Baru tahu peraturan ini di Malaysia guys Sepertinya peraturan ini tidak ada di Indonesia Kayaknya gitu ya guys ya Nah tampak berlama-lama langsung saja guys Ini daripada Mr.Buzz Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Jom kita simak videonya Peraturan apa yang ada di Malaysia ini guys ya Yang membuat rakyatnya itu disiplin Nah gitu ya Tampak berlama-lama jom kita simak videonya Let's go Alright guys Dari Mr.Buzz Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe guys ya Selalu informatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Anda hari ini Semoga baik-baik saja Hal-hal baru Termasuk tentang aturan-aturan yang ada di restoran Yang diterapkan di Malaysia ini Ya seperti aturan bahwa Pekerja kedai makan atau restoran itu Tidak boleh memakai aksesoris tangan Seperti jam, gelang tangan, kincin, dan lain sebagainya Itu dilarang digunakan di kedai makan bagi pekerja Kemudian seperti wajib Nama bahan-bahan makanan Nama bahan-bahan minuman Apapun yang berkaitan dengan makanan Dengan minuman Atau masakan Harus ditulis nama Di bekasnya Harus dikasih nama Wajib Nah selama saya kerja di restoran Di Malaysia ini Hampir 2 tahun Kurang lebih 2 tahun Saya baru tahu bahwa Menu-menu makanan itu Harus dikasih harga Jadi biasanya kan ada buku menu gitu kan Kan udah biasa kan Ada harga sekaligus Betul Ternyata meskipun tidak ada buku menu itu Yang namanya harga makanan itu Harus ada gitu Di makanan tersebut Yang menandakan bahwa Ini harganya sekian Meskipun tidak ada buku menu Mungkin ditempel Pakai kertas Atau swatib Di bekas makanan itu Itu wajib ternyata Harus Dan itu ada undang-undangnya Ternyata Saya pikir Itu hukumnya mubah Gitu ya Yang namanya mubah Letak harga boleh Tidak letak harga boleh Macam itu Seperti case yang Baru-baru ini keluar gitu ya Ini terjadi di kawasan Johor Baru Yang mana ini Saya lihat beritanya Di Astro Awani Di Majalah online gitu ya Milik Astro Awani Ini keluar 9 Februari 2021 Maren Di situ ada tajuk Ya Di situ ada tajuk berita Dua nasi campur Harga 38 ringgi Di kota baru Pelanggan terkejut Jadi Pelanggan ini Mungkin beli Nasi campur Dua porsi Lepas itu ketika bayar 38 ringgi Ternyata Wow mahalnya Ya Termasuk mahal Itu terpulang dengan Lautnya Kalau lautnya yang Besar Yang mahal-mahal Ikan-ikkan Macam Nah Kemudian Si pelanggan ini Karena tidak puas hati Dirasa ini sangat mahal Akhirnya dia mengadukan gitu ya Membuat ripot ke pihak yang berwajib Yaitu Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna Tetapi Pelanggan tersebut Melakukan aduan Kepada pihak yang berwajib Bukan sebab Mahalnya Makanan yang dibeli Tapi Lebih kepada Tidak adanya Atau tidak dicantumkannya Harga-harga Pada item-item Makanan Yang ada di kedai tersebut Sehingga itulah Yang menjadi alasan Kenapa Pelanggan tersebut Melakukan aduan Kepada pihak yang berwajib Setelah Setelah diadukan Aduannya diterima Oleh pihak terkait Kemudian diperiksalah Di tempat Tadi yang dilaporkan itu Oke Dan Betul ternyata Di sana Tidak ada harganya Tidak ada Ditulis harga makanan Nah ini yang menjadi fatal Sebetulnya Kalau saya rasa Bukan sebab Harganya yang terlampau Mahal Cuman Karena tidak ada harga Yang dicantumkan Di situ Ya Seandainya ada harga Mungkin boleh dijelaskan Ya Sama peniaga tuh Bahwa pelanggan tersebut Membeli ini Membeli ini Ini dan itu Gitu ya Sehingga harganya sekian Sampai 38 ringgi Dua porsi Cuman sayangnya disini Tidak dicantumkan Gambarnya dalam Artikel ini Si peniga ini Dikenai kesalahan Premis Bahwa tidak Mempamerkan Harga Makanan Yang mana Premis ini Atur pada Akte harga Dan pencatutan 2011 Begitu ya Nah di artikel itu Tidak dijelaskan Untuk si pelanggar Itu akan dikenai Hukuman seperti apa Dan denda apa Karena saya kepo Begitu ya Kepo atau penasaran Saya merujuk ke Portal resmi Milik kementerian Berdengar dalam negeri Dan hal ehwal pengguna Ketika saya baca disitu ya Disitu lengkap Kemudian ada Dendanya Ketika saya membaca Dendanya itu Lumayan Wow gitu ya Lumayan terkejut Ternyata Dendanya itu Lumayan besar Jadi disitu ditulis Saya cantumkan disini Dan tiga tahun penjara Disitu ditulis bahwa Bagi pelanggaran ini Itu dikenai Denda sebanyak 100 ribu ringgit Atau Tiga tahun Hukuman penjara Itu kalau Kesalahan pertama Kalau kesalahan itu Diulang lagi Atau kesalahan kedua Dan berikutnya Maka si pelanggar Tersebut akan dikenai Denda sebanyak 250 ribu Atau Hukuman penjara Selama 5 tahun Dan jika itu Pelanggaran dilakukan oleh Pertubuhan Perbadanan Atau syarikat Maka akan dikenai Sanksi 500 ribu Ringgit Dan apabila Ada kesalahan Kedua Ataupun berikutnya Akan dikenai Sanksi 1 juta Ringgit Wow Tidak tanggung-tanggung Gitu ya Dendanya ya Semakin tinggi Jumlah denda Yang harus dibayar Maka semakin Pekilah Peluang Peniaga Atau penjual Untuk melakukan Pelanggaran Begitu ya Betul Nah Pencantuman harga Pada makanan Ini Di kedai-kedai Itu ya Sebetulnya Penting sekali ya Sekalipun itu Kedai nasi campur Nasi campur itu kan Biasanya Lauk-lauk Sayur-sayur itu kan Diletak Di bekas gitu Nah Di bekasnya itu Sebetulnya penting sekali Ditulis Atau dicantumkan Harga Disitu Sebab Dengan adanya Harga Jadi Customer itu Boleh mengira Sendiri Harga makanan Yang dia beli Tetapi Kalau tidak Ada harga Maka itu akan Menyusahkan Customer Gitu ya Menyusahkan Customer Untuk Menyesuaikan Dengan keuangan Yang ada di pocket Contoh ya Contoh Kalau di pocket Duit kita Ngam-ngam Gitu ya Ngam-ngam Kemudian kita Beli makanan Kita makan Gitu ya Ketika mau bayar Ternyata Duit kita Tidak cukup Nah itu Ya Sebab Kita tidak Boleh mengira Karena tidak Adanya harga Yang dicantumkan Atau ditempel Di bekas Makanan tersebut Saya pernah Makan di Satu gedai Gedai makan Gedai nasi campur Bukan pernah lagi Tapi sering Saya makan Di tempat ini Nah di gedai Tersebut Tiap item-item Makanan itu Tidak ada Harganya Contoh Ikan ini Harganya berapa Ikan ini Harganya berapa Sayup ini Harganya berapa Macam itulah Tidak ada Harga di situ Kemudian Saya makan Saya ambil Sajalah Apa yang Saya suka Dan saya makan Nah Kemudian Datanglah Satu pekerja Untuk Menghitung Berapa harga Makanan saya Macam itulah Dan sebab Tidak ada Harganya Itulah Itulah yang Membingungkan Membingungkan saya Membingungkan saya Ini sebetulnya berapa Ini sebetulnya berapa Gitu kan Dan kadang Perkiraan Atau Penghitungan Tiap-tiap Pekerja Yang menghitung Harga makanan Customer Itu berbeda-beda Contohnya Hari ini Saya makan Lauk ini Kemudian Sayur ini Harganya Contoh 10 ringgi Kemudian Keesokan harinya Saya kembali Dengan makan Yang sama Dengan porsi Yang sama Lauk yang sama Sayur yang sama Porsinya Intinya sama Begitulah Tetapi harganya Beda Yang kemarin 10 ringgi Yang sekarang Justru 12 ringgi Besar ikannya Sama Tetapi kenapa Harganya berbeda Sampai sejauh itu Contoh ya Saya sering Mengalami hal Seperti ini Ini yang mengira Yang menghitung Harga lain orang Jadi lain orang Lain pula harga Itu disebabkan Karena Tidak adanya Patokan harga Harga yang dicantumkan Pada makanan Sehingga Customer itu Sehingga Pekerja itu Kadang Tiap-tiap Pekerja yang Menghitung Makanan itu Itu berbeda Yang semalam 10 ringgi Sekarang 12 ringgi Tidak 2 ringgi Terkadang 1 ringgi itu sering Selisih 1 ringgi itu sering Nah Itu pentingnya Kenapa Harga makanan Harga item makanan Pada tiap-tiap makanan Itu penting Untuk ditempelkan Di bekasnya Terutama untuk Nasi campur Biar kami itu Customer merasa Bahwa pekerja ini Tidak sesuka hati Menentukan harga Jadi kami pun tahu Harganya berapa Boleh mengera Gitu lah Dan itu pun juga Memudahkan pekerja juga Kan Untuk menentukan Harga makanan Yang dimakan oleh Customer Oke mungkin Cukup sekian Perkongsian dari saya Namun sebelum saya Menutup topik Pada kali ini Seperti biasa Saya ingin Mengucapkan Beribu-ribu Minta maaf Apabila ada kesilapan Atau kesalahan Yang terkeluar dari Dari penyampaian saya Ataupun dari penyampaian saya Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Apabila ada Pembetulan Apabila ada Koreksi Apabila ada kritik Tulis di ruang komen Bila Anda Suka dengan video ini Silahkan di like Boleh di share juga Dan jangan lupa Untuk di subscribe Kini serta bunyikan Tombol Sampai jumpa Di news content Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alright guys Selesai videonya Dan itulah tadi Selama 2 tahun Bekerja di restoran Baru tahu Peraturan ini Di Malaysia Saya kira Memang Bagus banget Ketika dilakukan Seperti itu Sehingga ada Penyamarataan Maksudnya Penyesuaian Maksudnya adalah Ketika kita belanja Maka harganya Sudah pasti Oh ini Saya belanja Ikan lele Ikan lele 5 ribu Terus abis itu Ayam 10 ringgit Jadi kita sudah Bisa tahu Apa yang harus Kita ambil Seperti itu Tapi Kalau ada Seperti itu Kejadian-kejadian Dialami oleh Mister Bas juga Bahasanya Sekarang beli Itu 10 ringgit Besoknya 12 ringgit Apakah itu jebakan Atau bagaimana Mungkin Saya juga Kurang tahu Dan kalau di Indonesia Ada juga Seperti itu Khususnya Di dekat-dekat Pariwisata Ataupun Di rest area Dan lain sebagainya Ada juga Tempat-tempat Yang mereka Tidak Masukkan Harga Di situ Tapi Kayaknya di Indonesia Gak ada Untuk undang-undang Seperti itu Maksudnya Lebih dibebasin Mau dikasih harga Ataupun tidak Tapi Selama saya Setelahnya Makan Pengalaman saya Itu sendiri Kalau tidak ada harga Saya pasti akan Nanya Nasi pecel Berapa 20 ribu 30 ribu Kalau jawabnya Di luar Nalar Kita pindah Jadi sebelum Kita makan Kita bertanya Dulu Sebaiknya Supaya Tidak ada Salah Paham Karena Pernah juga Istilahnya Kejadian Kita makan 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 Eh Tiba-tiba Kita makan 4 menu Itu Habisnya Sudah 100 ribuan Padahal Kalau di tempat Yang biasa Saya makan Itu paling Cuma 60 ribuan Nah Memang Seperti itu Kalau tidak ada Harga Itu Pasti Berugikan Kepada Customer Oke Itu dulu Videonya Terima kasih Dari Sub indo by broth3rmax